Halo teman-teman simple, balik lagi seperti biasanya kita akan mereview sebuah film kali ini film yang kita review berasal dari Jepang dengan judul Drive My Car Drive My Car adalah film yang menceritakan seorang sutradara teater yang bernama Yusuke Kafuku yang diperankan oleh Hidetoshi Nishijima yang menghadapi sebuah kenyataan pahit soal istrinya bernama Oto Kafuku yang diperankan oleh Reika Kirishima yang selingkuh kenyataan pahit semakin diperparah dengan meninggalnya sang istri secara tiba-tiba bahkan sebelum Yusuke memberitahu istrinya bahwa Yusuke mengetahui soal perselingkuhan istrinya cobaan hidup yang bertubi-tubi ini menjadi pertanyaan bagaimana Yusuke dapat melalui semua cobaan tersebut 2 tahun pasca kematian sang istri Yusuke mendapatkan kesempatan untuk menjadi sutradara di teater di festival teater Hiroshima disanalah ia bertemu seorang supir mobil tuanya yakni seorang wanita yang masih muda bernama Toko Miura yang diperankan oleh Misaki Watari bersama Toko di dalam mobil tua Yusuke kita akan ikut di dalam perjalanan Yusuke untuk menerima kenyataan-kenyataan pahitnya oke satu hal yang perlu kalian ketahui soal film ini yakni durasi film ini berjumlah 179 menit atau 3 jam tapi tenang guys film ini menawarkan cerita yang tidak membuatmu terkantuk-kantuk ya kecuali kalau kalian lagi ngantuk sih ya pasti tidur tapi anyway di dalam film ini kejadian-kejadian yang dialami kafuku begitu pilu jadi kita akan ikut bersama kisahnya dari sisi cinematografi film ini tidak muluk-muluk menggunakan alat-alat yang canggih ataupun alat-alat yang banyak dilihat dari kamera movement tidak terlalu banyak bergerak namun bukan berarti membosankan justru melihat framing-framing gambar dalam film ini bisa bikin kita terkesima lalu acting dari para pemeran juga hampir tidak ada yang tidak bagus jadi di dalam film ini juga ada adegan teaternya yang menarik sekali adegannya dimainkan oleh beberapa orang dari mancanegara sehingga bahasa yang digunakan pun diucapkan dengan bahasa daerah asal aktor itu sendiri bahkan salah satu scene ada yang menggunakan bahasa Indonesia guys namun satu bahasa yang selalu membuat saya tenggelam dalam ceritanya yakni bahasa isyarat yang diperankan sangat baik oleh Park Yorim sehingga membuat film ini terasa sangat-sangat dalam lalu bagian editing yang suka sekali dengan teknik-teknik long shot satu shot bisa saja berdurasi 1-3 menit tanpa kat sehingga temponya sangat pelan banget namun justru membawa kita mendalami ceritanya lebih intim dan dalam film yang disutradarai oleh Ryosuke Hamaguchi ini diangkat dari cerita pendek dalam sebuah buku yang berjudul Man Without Woman karena cerita dan sebuah produk film yang sangat bagus tidak heran film ini mendapatkan penghargaan penulis terbaik di festival film KENS 2021 dan juga film Drive My Car ini akan bersaing di penghargaan internasional kesayangan semua orang yakni Oscar dengan nominasi film terbaik, film berbahasa asing terbaik, sutradara terbaik, dan skenario adaptasi terbaik kita lihat ya teman-teman simple film ini akan memenangkan nominasi yang mana soal bahasa asing sih film ini punya formula yang menarik soal adegan teater yang digunakan berbagai bahasa mungkin nominasi ini akan sangat spesial di film Drive My Car tapi gak tau ya cara penilaian juri Oscar bagaimana ya kita tunggu saja ya teman-teman simple selain itu juga film ini mendapatkan respon kritik yang bagus dari situs Rotten Tomatoes saja average rating dari top kritik yakni 8,9 dari 10 nah buat saya sendiri film ini 9 dari 10 karena sudah memberikan perjalanan sinematik yang cukup mengagumkan oke sekian dulu untuk review film kali ini jangan lupa subscribe di channel ini untuk mendapatkan update video terbaru dari kami sampai jumpa di video-video selanjutnya and goodbye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax